Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai berikut ini adalah tutorial mengenai instalasi linux blank on tujuh disini ditujukan buat kelas 10 Mipa 1-9 dan 10 IPS 1-3 ada pun software yang harus disiapkan yang pertama adalah virtualbox yang kedua adalah blank on tujuh live CD iso nya kemudian Hai pada tahap dua Hai jalankan bank on live CD di virtualbox nah dengan asumsi virtualbox nya tadi sudah ada Nah kita jalankan kemudian klik tombolnya kemudian nama sistem operasinya adalah blank on Hai tipenya adalah linux kemudian versinya adalah 26.3 x kemudian 2.6 3.x dan 4.x 32 bit kemudian klik tombol next Oh sorry di sini umur the ininya sudah ada kita hapus dulu sebentar Hai bling on sudah ada bling on Hai tujuh kemudian klik tombol next kemudian di sini kita harus mengatur memory size memory size ini nah aturannya adalah seperempat dari jumlah RAM RAM nah disini ada 8 GB RAM nya kemudian kita atur kita set kita geser jadi 2048 klik tombol next kemudian harddisk nya kita buat baru virtual harddisk pilih pilih pada pilihan yang kedua create virtual harddisk now klik tombol create kemudian harddisk file tipenya gunakan yang VDI virtual box disk image klik tombol next kemudian untuk storage on physical harddisk nya pilih yang alokasinya yang dinamis ya dynamically allocated disini klik tombol next kemudian blank on yang tujuhnya disimpan di folder virtual ya Hai folder virtual disini Hai tombol save kemudian harddisk size nya kita set menjadi 100 GB Hai kemudian create tombol create Hai nah setelah ini kita akan memasukkan live live CD nya nah untuk memasukkan live CD klik tombol setting kemudian klik pilih storage kemudian di storage device ini dipilih empty ini gambar sini kemudian atributnya kita masukkan virtual optical disk file nah pilih yang ISO blank on live CD nah setelah itu klik tombol oke oke nah setelah ini kita jalankan live CD blank on nya Hai nah menjadi tampilan seperti ini kemudian tekan to enter jangan lupa hai 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 kita tunggu sampai tampilan Linux blank on nya tampil ya eh eh tunggu beberapa menit nah ini sudah muncul start menu nya start menu nah ini seperti ini ini artinya live CD blank on sudah jalan di virtual box sekarang untuk langkah ketiga adalah install blank on 7 bagaimana cara menginstall blank on 7 kita klik pasang blank on 7 oke kemudian disini ada pilihan bahasa kita gunakan bahasa Indonesia klik tombol maju disini ada aturannya sedangnya memiliki 4,1 giga ruang hard disk kosong pada media simpan kemudian terhubung pada sumber listrik terhubung pada internet ini tentatif ya diusahakan jangan dulu terhubung dengan internet kemudian tidak ada di checklist disini biarkan saja kemudian klik tombol maju kemudian disini ada 2 pilihan ada hapus disk dan pasang blank on yang pilihan kedua ada sesuatu yang lain nah pilih sesuatu yang lain atau something else kemudian klik tombol maju disini hard disknya sudah terdeteksi kita buat partisi baru klik tombol partisi kemudian klik tombol lanjut kemudian pada ruang kosong ini tambahkan untuk partisinya untuk membuat partisi baru di linux yang harus yang pertama harus dibuat adalah swap disini swap area ruang swap klik kemudian swap area ini adalah syaratnya 2 kali lipat dari jumlah memori nah jumlah memori itu tadi 2048 sekarang kali 2 berarti 4096 oke kemudian jenis partisi barunya utama kemudian ukuran partisinya 4096 swapnya adalah oke nah kemudian klik di ruang kosong klik tombol tambah masih partisi utama nah disini nanti kalian pilih yang berjulunah resiffs nah kalau sudah titik kaitnya jangan lupa nah menggunakan root folder kemudian klik tombol ok nah setelah semuanya partisi dibuat kemudian klik tombol pasang sekarang nah kalau sudah seperti ini klik tombol pasang disini ada dimanakah anda pilih saja yang Jakarta kemudian klik tombol maju disini ada tetap letak papan ketik klik tombol maju nah disini nama misalkan ketikan nama kalian misalkan Diki Diki sandinya Diki 123 kemudian sandinya juga Diki 123 misalnya nama pilih masuk yang secara otomatis dulu ya tidak memerlukan lewat apa tidak memerlukan sandi ya untuk login masuk jadi pilih masuk secara otomatis kemudian klik tombol maju nah tunggu beberapa menit disini blank on sedang memasang melakukan instalasi ya nah untuk masukkan instalasi tunggu beberapa menit selamat menit untuk melihat proses detailnya kalian bisa lihat disini nah ini adalah proses pemasangan blank on ke dalam hard disk ya nah ini hampir selesai katanya nah ini sebentar lagi instalasinya hampir selesai nah nah jadi kalian hanya menjalankan 6 tahap 6 tahap untuk instalasi nah itu yang harus dipahami betul-betul ya jadi tutorial ini nanti akan membantu kalian memahami proses instalasinya oke tunggu beberapa menit lagi ini hampir selesai nah siap untuk dikonfigurasi APT mohon menunggu ini kecepatan ini proses instalasi tergantung nanti daripada RAM yang tersedia pada PC ataupun laptop kalian jadi harus diperhatikan juga untuk laptop RAM nya harus berapa ya itu harus kalian perhatikan kemudian swap nya juga itu harus perhatikan syarat utamanya adalah 2 kali lipat dari jumlah RAM oke sedang menyetel perangkat keras tunggu beberapa menit lagi tidak lama nah dengan harapan nanti kalau kalian sudah memahami proses tahapan dengan tahap demi tahapnya kalian nanti bisa mengembangkan sendiri ya mengkonfigurasi kemudian mengembangkan sendiri dan membuat distro linux tunggu pada video tutorial berikutnya nanti bagaimana mengembangkan sistem operasi linux ya ini tahap pertama instalasi kemudian nanti konfigurasi pada bab-bab selanjutnya akan dibahas pada video tutorial selanjutnya yaitu untuk membuat distro linux ya jadi membuat varian linux pahami pahami dulu ini tahap pertama oke oke nah ini ini sistem operasi linux telah berhasil di install kemudian klik disini ada pemasangan selesai nyalakan ulang sekarang tombolnya nah nanti sistem operasinya akan restart sistem nah kalau muncul tampilan seperti ini nah tekan tombol enter oke maka sistem operasinya akan merestart ya oke nah nanti kalian sering-sering mengunjungi youtube untuk melihat video tutorial berikutnya ini bersambung oke nah ini sistem operasinya sudah berhasil di install nah ini sudah kemudian langkah selanjutnya adalah buat root password root nah ini ya ini buat password root kita akan membuat password root dulu open in terminal kemudian ketikan perintah sudo min i nah ketikan masukkan password yang tadi kita buat pertama oke kemudian ketikan password root artinya kita akan membuat password untuk rootnya passwordnya kita buat 12345678 misalnya 12345678 misalnya oke sukses kemudian login lagi sebagai diki masukkan passwordnya diki 123 oke ya oke login incorrect passwordnya tidak sama diki diki 123 oke nah kemudian membuat password root sudah selesai sekarang konfigurasi repositorynya konfigurasi repository sudo menggunakan aplikasi veditor ada pada directory etc directory apt kemudian nama filenya adalah source dot list ketikan diki 1 oke nah tinggal ini alamatnya tinggal dirubah ya ke kambing dot uki dot ac dot id sorry tombol insert nya belum ini kita hantikan dulu oke nah ini adalah yang archive ini kita ubah ke alamat lokal kita pertama tekan tombol insert kalau sudah muncul tombol insert seperti ini kita ubah ya dialamatkan ke kambing kambing dot ui dot ac dot id ini blank on kemudian kambing dot ui dot ac dot id kemudian link on kemudian kita ubah ke kambing dot ui dot ac dot id kemudian ininya legacy legacy oke disini ada yang salah ya ini bukan blink on blink on tapi ini disini adalah legacy kemudian kemudian kita kambing dot ui dot ac dot id oke kemudian kambing dot ui dot ac dot id kemudian legacy legacy kambing dot ui dot ac dot id oke kalau sudah baru tekan tombol escape kemudian kita simpan dengan menggunakan perintah wiki kemudian tekan enter nah kalau sudah mengkonfigurasi apa langkah terakhir adalah melakukan update system ini update system update system kita gunakan perintah sudo apt script gate min sudo apt script update oke nah ini sistem sedang melakukan update ke kambing dot ui dot ac dot id tunggu sampai proses update selesai nah apabila muncul gate ya itu oke disini ada kesalahan ya ini harus di edit kita lihat apa kesalahannya cover oke oh disini ternyata ada blank on blank on ini seharusnya adalah legacy legacy ya tombol insert disini legacy oke kalau sudah skip wiki kemudian update lagi tunggu sampai 100% oke 50 60 62 80 93 59% oke ini sudah selesai ya dalam hitungan waktu 23 detik sudah selesai nah tutorial untuk instalasi blank on sudah berhasil dilakukan semoga ini dapat membantu pemahaman terhadap kalian selamat belajar tunggu video tutorial selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat